Rekonstruksi peristiwa penikaman di atas kapal KM Savina II dilakukan pada Kamis 30 September. Sebanyak 18 adegan diperlihatkan tersangka berinisial TA saat melakukan aksi penikaman terhadap para korban yang berada di atas kapal. Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Polres Tarakan Ibda Alfian Yusuf mengatakan, rekonstruksi dilakukan setelah informasi antara TA dan para korban tidak menemukan kecocokan. Dari pengakuan tersangka, penyebab penikaman dikarenakan dirinya sebelumnya menolak ajakan sejumlah orang untuk minum minuman keras, sehingga terjadi perselisihan dan membuat tersangka melakukan penikaman kepada sejumlah korban. Sementara dari pengakuan para korban di atas kapal tersebut, tidak ada kegiatan minum minuman keras. Hal tersebut diperkuat setelah pihaknya melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan tidak menemukan adanya minuman beralkohol. Dalam rekonstruksi yang memperlihatkan 18 adegan, Terungkap salah satu korban atas nama Hamzah merupakan orang yang pertama kali diserang oleh pelaku dengan senjata tajam dan mengalami dua luka tusukan di perut sebelum jatuh ke laut. Hamzah sendiri berhasil ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi meninggal dunia. Total ada enam korban yang mengalami luka tusuk dalam peristiwa penikaman di atas kapal KM Safina II. Lima korban selamat dan satu korban meninggal dunia. Setelah hasil rekonstruksi ini, kita menemukan fakta baru bahwa Hamzah ini orang yang pertama diserang dengan dua tusukan. Kemudian setelah penemuan jenazah Hamzah dan kita lakukan rekonstruksi ini, kami menyakakan pasal 338, subsidir 351 ayat 3, subsidir 351 ayat 2. Dari kejiwaan sendiri, kami sudah periksa dari keluarga-keluarga, ya ini istrinya, istrinya menyampaikan bahwa tersi-tersangka ini gak ada masalah kejiwaan dan bukan orang temperamental juga. Jan Nuryansyah melaporkan.